Hai semuanya jumpa lagi di channel disini ada film kali ini kita bahas artis Bollywood nih guys yaitu Ileana de Cruz salah satu aktris Bollywood atau aktris film India yang cantik nih guys dan saya adalah salah satu fansnya ya so apa aja itu film-film terbaik dari Ileana de Cruz bagian yang pertama sebelum kita mulai jangan lupa untuk klik like comment subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari saya ya follow juga Instagram nonton titik film titik yuk karena disini kalian akan mendapat banyak sekali informasi menarik mengenai dunia film ada info film terbaru film terbaik foto-foto artis cantik dan hal serulanya tentang dunia film yang pertama ada main Terra Hero tahun 2014 bercerita mengenai seorang pria yang gagal dalam kuliahnya hingga kemudian ia pindah dan ingin mendapatkan gelar nih guys namun baru beberapa saat kuliah ia malah jatuh cita terhadap seorang wanita yang ternyata sudah dijodohkan ayahnya kepada seorang polisi yang korup ia pun malah terlibat dalam masalah tersebut ini guys hingga kemudian si wanita ini malah diculik dan kemudian putri dari gangster yang menculik si wanita itu juga malah suka dengan si pria ini guys jadi pria ini malah terlibat cinta sedih tiga ini dia main Terra Hero tahun 2014 berikutnya ini film bagus banget guys dan yang bikin saya ingin membuat film-film dari Ileana de Cruz yaitu Rustam tahun 2016 diceritakan mengenai seorang pasukan angkatan laut dimana ia pulang ke rumahnya namun mendapati sang istri yang begitu dicintainya ternyata telah selingkuh nih guys dengan temannya sendiri ia pun kemudian menembak temannya sendiri tersebut guys dan harus menghadapi pengadilan dan di pengadilan ini ternyata banyak fakta yang terkuat guys next ada Nanban tahun 2012 kalian tahu kan film India yang begitu ternama berjudul Three Idiots ya film yang satu ini terinspirasi dari film tersebut guys jadi kalau kalian suka dengan film persahabatan yang ringan seperti Three Idiots kalian bisa nonton film Nanban ini terutama pemeran wanitanya guys siapa lagi kalau bukan Ileana de Cruz so ini dia Nanban tahun 2012 kemudian ada film yang begitu ternama nih guys yaitu Barfi tahun 2012 film yang diperanin Ileana de Cruz ini bercerita mengenai seorang pria tunarungu yang terlibat cinta dengan dua wanita guys akibat hal tersebut hidupnya menjadi berantakan dan film ini mengambil latar di tahun 1970-an hingga kemudian ia menyadari bahwa semua itu harus dilihat dari kebahagiaan meskipun hal terkecil apapun bisa memberikan kebahagiaan next ada Pokiri tahun 2006 film yang mendapatkan rating IMDB 8 ini mengambil joint reaction guys bercerita mengenai seorang pria dimana ia harus bekerja sama dengan dua gangster demi menyelamatkan kekasihnya yang sedang diancam oleh pihak polisi yang jahat nih guys ini ini dia Pokiri tahun 2006 next kita ke film Batsaho tahun 2017 diceritakan mengenai seorang wanita yang kaya raya dimana ia harus mengambil alih kerajaan setelah ayahnya meninggal ia pun dibantu dengan orang kepercayaan almarhum ayahnya nih guys hingga beberapa tahun kemudian terjadi krisis di India dan emas yang ia miliki atau harta karun yang ia miliki ini malah diambil oleh pemerintah ia pun meminta sang bodyguard untuk bisa mencuri kembali harta karun yang sebenarnya miliknya tersebut guys berikutnya ada Julai tahun 2012 film ini mengisahkan mengenai seorang pria yang pernah membantu kepolisian untuk menggagalkan aksi perampokan oleh gangster di sebuah bank nih guys dan akhirnya si pria ini menjadi musuh bebuyutan si gangster tersebut dan si gangster tersebut berusaha jaduk bisa menghancurkan hidup si pria ini next ada pagal panti tahun 2019 film komedi yang satu ini layak banget kalian tonton guys bercerita mengenai seorang pria yang selalu sial dalam hidupnya di hari pertama ia bekerja di bank justru ada orang yang melarikan uang senilai banyak sekali nih guys kemudian ia juga bernasib siap terhadap pekerjaan-pekerjaannya berikutnya ya sebuah film komedi yang akan bikin kalian ngakak abis dari awal sampai akhir film ini dia pagal panti tahun 2019 next ada film action raid tahun 2018 didasarkan pada kisah nyata nih guys di tahun 1981 dimana ada seorang petugas pajak yang dikenal jujur ia bahkan sampai dimutasi berulang kali untuk membersihkan kota dari penggelapan pajak hingga kemudian ia harus menghadapi seorang senator yang telah menggelapkan ratusan miliar mengenai pajak nih guys iya pun harus berjuang sendirian karena tau banyak pihak kepolisian yang sudah korup dan dibayar oleh sang senator tersebut next ada mubarakan tahun 2017 film ini bercerita mengenai pria yang kembar dimana mereka ini kehilangan orang tuanya akibat sebuah kecelakaan guys hingga mereka dipisahkan yang satu dibesarkan di India sedangkan yang satunya lagi dibesarkan di London mereka adalah kembar yang identik guys tapi memiliki sifat yang sangat berbeda film ini akan menceritakan bagaimana kisah keduanya kemudian berikutnya ada film komedi ini guys yang juga menjadikan Eliana Drey Cruz menjadi pemeran utama berjudul pada poster Nikla Hero tahun 2013 film yang satu ini bercerita mengenai seorang polisi dimana ia dibesarkan oleh ibunya dan menginginkan dia untuk besar dan menjadi seorang polisi namun sebenarnya ia memiliki cita-cita lain guys yaitu menjadi seorang aktor nah ini dia sebuah film komedi yang bisa kalian tonton and the last one di bagian yang pertama ini ada kick tahun 2009 film yang satu ini juga menjadikan Eliana Drey Cruz menjadi pemeran utama guys meskipun sudah agak lama gak ada salahnya kalian nonton film action yang satu ini film ini mendapatkan rating IMDB sebanyak 7,9 so lumayan ya guys ya ini dia kick tahun 2009 oke itu dia guys film-film dari Eliana Drey Cruz bagian yang pertama thank you banget dan sampai jumpa di video saya yang lain selamat menikmati terima kasih selamat menikmati